Di sisilin pemirsa ratusan guru wiata bakti di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Banjian Negara menemui Komisi 4 DPRD Banjian Negara untuk menuntut agar peraturan pemerintah atau PP no. 48 tahun 2005 tentang tenaga honorer direvisi. Mereka juga mendesak pemerintah segera membuat PP khusus mengenai dengan pengangkatan guru untuk tenaga wiata bakti. Guru wiata bakti di Banjian Negara mengadukan nasib ke DPRD Banjian Negara. Guru wiata bakti yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama masih menerima gaji di bawah UMR Kabupaten yaitu Rp100.000 hingga Rp300.000 per bulan. Guru wiata bakti PP no. 48 perlu dan mendesak direvisi karena dinilai telah menganaktirikan guru wiata bakti terutama yang di bawah naungan Kementerian Agama. Sesuai aturan tersebut yang disebut honorer dan bisa diangkat menjadi CPNS adalah yang gajinya bersumber dari APBN dan APBD. Sementara itu guru wiata bakti selama ini mendapat gaji dari dana intern sekolah. Karena itu pihaknya pun meminta pemerintah untuk membuat regulasi baru agar mereka yang telah mengabdi selama puluhan tahun dapat diangkat menjadi CPNS. Karena itu pihaknya pun mendesak kepada Komisi 4 DPRD Banjarnegara untuk memfasilitasi harapan para guru honorer di Banjarnegara. Di dasarkan atas kemampuan madrasa itu sendiri, bisa juga madrasa ada yang Rp300.000 ataupun ada juga yang Rp500.000 per bulan. Kalau yang paling kecil terutama di kami, di madrasa kami itu sekitar Rp350.000. Bisa mereka berkunjung dan saya sampaikan ke anggota Komisi 4 jangan sampai berbicara pantai. Kalau mereka berdaya kepada kita, bantu rampun mereka semaksimal mungkin. Dan selamanya kita komisi 4 harus merasa satu nasib dengan mereka sama-sama orang. Menurutnya di Kabupaten Banjarnegara ini ada lebih dari 3.000 guru wiata bakti yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan hingga saat ini pun tidak ada kejelasan ke depannya. Dari Banjarnegara, JT Seji, Banyumas TV melaporkan.